Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tentang Injil Barnabas, Injil Palsu Pertama, Injil Barnabas disebut palsu karena bertentangan dengan Alkitab dan juga dengan Al-Quran Pertama, bentuk yang terawal yang kita ketahui tentang Injil Barnabas adalah teks dalam bahasa Italia Teks ini telah diteliti oleh para ahli kitab suci dan disimpulkan bahwa teks tersebut berasal dari abad ke-15 yaitu sekitar 1400 tahun sejak zaman Rasul Barnabas Kedua, walaupun Injil Barnabas ini begitu dikenal di kalangan muslim namun Injil ini tidak dikenal atau dijadikan referensi oleh para penulis atau apologetik muslim sebelum abad ke-15 dan ke-16 Padahal jika Injil ini memang sudah ada sejak dulu, hampir pasti mereka akan mengutipnya Gessler menyebutkan contoh pengarang muslim yang cukup dikenal di abad sebelum abad ke-15 seperti Ibnu Hasm Mestinya mengacu kepada Injil Barnabas dalam tulisan-tulisan mereka Jika memang Injil itu sudah ada di masa mereka hidup Ketiga Tidak ada Bapak Gereja di abad pertama sampai ke-15 yang pernah mengutipnya Jika Injil Barnabas otentik tentu sudah pernah dikutip oleh para Bapak Gereja dalam kurun waktu tersebut seperti yang terjadi pada kitab-kitab Injil Kanonik Bahkan, kalau tidak otentik sekalipun mestinya pernah dikutip oleh setidak-tidaknya seorang penulis pada masa itu Tapi, nyatanya tidak ada yang pernah mengutipnya selama jangka waktu 1.500 tahun Keempat Selain banyak orang salah paham dengan menyangka bahwa Injil Barnabas adalah surat Barnabas tahun 70 Sebagai mana telah disebutkan dalam poin 3 di atas Ada pula orang yang menyangka bahwa Injil Barnabas sama dengan Akta Barnabas Sebelum tahun 478 Padahal keduanya tidak sama Tidak ada penyebutan tentang Nabi Muhammad di Akta Barnabas Dan isi kedua kitab berbeda Kelima Pesan yang disampaikan oleh Injil Barnabas Bahwa Yesus mengatakan bahwa ia bukan Mesias Juga tidak sesuai dengan klaim dari Al-Quran sendiri Sebab Al-Quran sendiri mencatat bahwa Yesus yang disebut Isa adalah Mesias Dalam surat 3.45, surat 5.19 dan juga ayat 75 Walaupun pengertian Mesias atau Al-Masih ini tidak sama dengan pengertian Yesus Sang Mesias bagi umat Kristiani Selanjutnya Terdapat banyak elemen-elemen Islam yang tercantum di dalam teks Yang mengindikasikan bahwa teks tersebut disusun oleh seorang Muslim di abad-abad berikutnya Para ahli mencatat ada sekitar 14 hal diantaranya Disebutkan kata puncak baik Allah di mana Yesus berkhutbah Diterjemahkan dalam bahasa Arab Sebagai dika yaitu mimbar atau platform yang digunakan di masjid Atau dikatakan bahwa Yesus hanya datang untuk bangsa Israel Sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh dunia dalam bab 14 Juga penolakan bahwa Yesus adalah putra Allah Selanjutnya adalah Mengapa Injil Barnabas disebut sebagai Injil palsu Karena Injil Barnabas bertentangan dengan sebagian isi dari Quran Pertama Quran mengatakan Mesias adalah Is al-Masih Sebaliknya Injil Barnabas mengatakan bahwa Muhammad adalah Mesias Dan Isa selalu menyangkal bahwa ia bukan Mesias Dapat dilihat dalam bab 3 ayat 42 ayat 82 Injil Barnabas Kedua Surah Al-Baqarah ayat 29 mengatakan langit ada 7 Juga Surah Al-Iqro ayat 44 memberi pernyataan yang sama Tetapi Injil Barnabas bab 178 dengan tegas mengatakan bahwa langit ada 9 Seperti penulis kitab ini membaca tulisan Dante Yang mengarang khayalan terkenal dengan judul Divina Komedia tentang 9 langit menuju Firdaus Ketiga Menurus Surah 4 ayat 3 Seorang laki-laki dapat menikah 2, 3, atau 4 wanita Bahkan Surah 70 ayat 30 menambahkan keempat istri tersebut adalah Selain budak-budak yang mereka miliki Hal ini bertentangan dengan ajaran Injil Palsu Barnabas Karena menurutnya Hendaklah seorang lelaki puas dengan seorang wanita Yang dikaruniakan Allah baginya Dan hendaklah dia melupakan wanita lainnya Injil Barnabas bab 115 Kempat Saat melahirkan Is al-Masih Mariam mengalami rasa sakit saat melahirkan Dalam Surah 19 ayat 23 Sedangkan Injil Barnabas bab 13 mengatakan Bahwa Mariam dikelilingi oleh cahaya terang Yang luar biasa seraya melahirkan putranya Tanpa rasa sakit Kelima Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya Sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya Sementara Injil Barnabas bab 155 Bertentangan dengan ayat itu dengan mengatakan Ketika Allah menciptakan manusia dengan kebebasan Agar dia boleh mengetahui Bahwa Allah tidak membutuhkan manusia Sama seperti seorang raja yang memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya Sangat masuk akal bila mendiang Doktor Abbas Mahmud Al-Aqad Mengatakan bahwa Injil Barnabas itu palsu Sebab terdapat beberapa ajaran dalam Injil Barnabas Yang bertentangan dengan Al-Quran Selanjutnya Selanjutnya Injil Barnabas merupakan Injil palsu atau gadungan Dan tidak layak digunakan sebagai acuan ajaran Tekstnya tidak berasal dari abad pertama Masehi Seperti Injil yang dipakai umat Kristiani saat ini Oleh sebab itu umat beriman Dan semua saja yang mengetahui tentang kisah ini Diajak untuk berpegang pada kitab suci Yang telah dikanon Dan ditentukan oleh Magisterium Gereja Katolik Yang telah menerima kuasa Invalibilitas Dari Kristus Untuk mengikat dan melepaskan Sebagaimana disebutkan dalam Matius 16 Ayat 18 sampai 19 Bab 18 ayat 18 Rasul Paulus sendiri telah mengingatkan jemaat Agar tidak mengikuti Injil-Injil lain Daripada yang telah mereka terima dari para Rasul Dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dan Galatia 1 ayat 6 Kemungkinan Injil Barnabas adalah Injil yang dikarang Oleh penganut Gnostik dan Doketisme Yang berkembang menjadi Injil Barnabas di abad ke-16 Demikianlah pembahasan kita tentang penyebab Mengapa Injil Barnabas layak Dan harus dikatakan sebagai Injil palsu Karena bertentangan dengan Alkitab dan juga dengan Al-Quran Sekian pembahasan kita pada kesempatan ini Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Salam sejahtera untuk kita semua